Halo guys, sebelum kalian tonton video ini, subscribe channel kita, terima kasih buat kalian sudah meluangkan waktunya, dan klik subscribe channel ini. Sebelum berlaga di Proliga 2023 bersama Jakarta Pop Sivo Polwan, atlet voli Maya Kurnia Indri Sari mencuri perhatian volimania melalui penampilannya di Li Voli Divisi Utama 2022. Tak hanya memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai atlet voli, Maya Kurnia Indri Sari juga berparas cantik. Maka dari itu, tak heran jika ada volimania yang penasaran dengan biodata dan profil lengkap Maya Kurnia Indri Sari Sibida dari voli Jakarta Pop Sivo Polwan di Proliga 2023. Maya Indri melengkapi pemain voli yang memiliki paras menawan dan membuat penggemar Proliga 2023 salah fokus, Maya menjadi pemain yang memperkuat Jakarta Pop Sivo Polwan. Simak di sini biodata Maya Indri, anggota Jakarta Pop Sivo Polwan yang berlaga di Proliga 2023. Maya Indri identik sebagai pemain yang memakai banyak jepit rambut. Alasannya agar rambut indahnya tidak mengganggu jalannya pertandingan voli, Maya Indri selain cantik dan jago voli juga berprestasi secara akademik loh. Baru-baru ini, Maya Indri resmi menambahkan gelar dalam namanya. Pemain Pop Sivo Polwan ini telah menamatkan pendidikan S2-nya di salah satu perguruan tinggi. Maya Kurnia Indri Sari S.M.M. tulis Maya dalam foto wisuda di unggahan akun Instagram miliknya. Karir voli Maya Indri dimulai saat wanita kelahiran Sido Arjo ini mulai aktif bermain saat masih kelas 6 sekolah dasar. Serius dalam voli membuat Maya direkrut oleh Sparta Sido Arjo. Maya Indri yang memiliki smash cepat ini dalam ajang live voli 2022 memperkuat timbang jatim yang kemudian meraih jawara di event tersebut. Kerja keras membuahkan hasil, Maya lalu menorehkan berbagai prestasi termasuk membawa Surabaya Bang Jatim menjadi juara live voli pada tahun 2008, 2010, 2012, dan 2013. Sepanjang karirnya sebagai atlet voli, Maya juga telah memperkuat berbagai tim di kompetisi nasional. Bersama Popsivo Polwan, ia meraih runner-up Pro Liga 2011 dan juara Pro Liga 2012. Sementara itu pada Pro Liga 2013, Maya membawa Manoari Valeria menjadi runner-up. Tak hanya itu, Maya juga memiliki berbagai prestasi individu seperti pemain terbaik live voli tahun 2008, 2011, 2012, dan 2013. Maya juga meraih best blocker di Piala Persiden 2010, menjadi pemain favorit dan best blocker kejuaraan voli Asia Tenggara Filipina 2010, serta best score-er kejuaraan voli junior Asia Tenggara 2009. Saat ini, Maya menjadi bagian Jakarta Popsivo Polwan di Pro Liga 2023 sebagai middle blocker dengan nomor punggung 17. Pada live voli divisi utama 2022 lalu, atlet voli yang juga merupakan pegawai bang ini berhasil membawa Surabaya Bang Jatim menjadi juara. Banyak yang tidak tahu, di luar lapangan voli, Maya Indri berprofesi sebagai bangkir, tentu profesinya tersebut dibekali dengan kecerdasannya di bidang akuntansi. Tak tanggung-tanggung, Maya sudah menekuni profesi sebagai pegawai bang Jatim kurang lebih 4 tahun nih. Selain itu, soal pendidikan, wah Maya juga sangat peduli banget akan masa depannya, terutama mengejar toga. Darah kelahiran Sido Arjo 1992 ini bergelar S2. Pantes saja, dirinya mampu menginspirasi jutaan milenial di tanah air hingga manca negara. Mantan pevoli Surabaya Bang Jatim 2022 ini sudah merasakan berbagai prestasi selama ia terjun di bidang olahraga ini. Pevoli yang menganut kepercayaan Islam ini juga terkenal dengan pembawaan dirinya yang ramah. Siapapun yang berada di dekatnya pasti merasa senang. Terima kasih telah menonton!